Hai semuanya rohman rohim pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan topi cap dan mengkompleks project sesuai dengan materi pada pertemuan 2 dimana di pertemuan 2 bahwa itu kita akan membahas beberapa pokok bahasan diantaranya adalah membuat dan mengakses folder kerja dan menjalankan project sudah kemudian saat ini kita akan melakukan ini menduplikat dan mengoperas project kemudian di video berikutnya kita akan melakukan eventur membuat kontrol setting property sampai dengan melakukan enter property saat ini yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mengaktifkan dan mengkompres project ini tujuannya adalah eh bagaimana nanti kalau kalian mengalami kesulitan kemudian ingin menunjukkan kesulitannya nah tentukan harus mengirim file-nya nah ini kan dengan melakukan ini nanti semuanya bisa mudah dilakukan nah bagaimana ini dilakukan kita lihat video-nya kita coba buka file yang sudah kita buat sebelumnya nanti kan ada tiga buah file ada file halo dunia seperti ini kita tahu bahwa untuk membuka file project yang sudah kita buat sebelumnya dengan Fibonet kita tinggal double-click file ini ini adalah file SLM ya ini solution jadi Microsoft Visual Studio jadi untuk melihat kalau ingin melihat extensinya kita klik view kita lihat di sini option kemudian di bagian view kita tunjukkan kita hilangkan jenang pada hack extension for knowing file file klik ok nah sekarang sudah kelihatan nah yang dibuka adalah yang file SLM resolution oke tunggu beberapa saat sampai nah ini yang sudah kita buat beberapa yang berapa waktu yang lalu kemudian kita tutup nah bagaimana nanti apabila file ini itu akan kita kirim misal eh ada tugas untuk membuat program A misalkan nah kemudian kita sudah membuat programnya kemudian hasil programnya itu akan kita kirim nah bagaimana cara melakukannya cara melakukannya bisa melakukan duplikasi nah duplikasi kalau di file berbasis Windows atau file-file di komputer biasanya kita akan melakukan duplikasi melalui ini file kemudian save ini save form 1vds gitu ya atau save as lah tulangnya tapi dengan save as itu biasanya ada beberapa komponen yang tidak ini yang tidak bisa ikut ketika dikirim jadi cara ini sebaiknya tidak dilakukan tidak lakukan tapi yang harus dilakukan adalah dengan cara melakukan duplikasi dari file project ini jadi caranya adalah tinggal berkaran copy aja kemudian paste aja disini nah seperti ini nartel inilah satu folder inilah nanti yang bisa dikirimkan yang ketika kita ingin mengumpulkan tugas atau project yang kita buat ke orang lain ya Nah untuk menghemat space biarkan yang ini yang folder of kita cek sama bin nah ini sama bini dihapus ya dihapus aja Oke karena file-file bin sama objek itu nanti oleh vdnet dia akan di apa akan mudah untuk diciptakan lagi gitu ya Nah ini contoh ketika sudah dihapus kita buka lagi ini tunggu berapa saat ini formnya kita doblok disini nah ini ya sudah muncul kemudian kita lihat nah ini objek sama bin nya dijiptakan lagi oleh vdnet jadi ini enggak apa-apa kita hapus aja untuk punya much space kemudian setelah itu file ini file copy ini ini di zip aja bisa digunakan ini itu zip halo dunia copy ini nah disip aja nah dan cukup kemudian kali inilah yang dipilih jadi misalnya nanti ada tugas membuat sebuah program maka yang harus lakukan adalah melakukan copy dari ini dari folder project yang sudah kita buat kemudian untuk menghemat space apa folder objek sama folder bin itu bisa dibuang atau tidak dibuang pun tidak apa-apa kemudian setelah itu dilakukan proses ini selamat mencoba dan sukses selalu selamat mencoba dan sukses selalu selamat menikmati Terima kasih.